Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Sekilas saya ingin menjelaskan Tentang thermal expansion Stress and force Yang disebabkan oleh Thermal Ataukah temperatur Intinya Nanti Suatu ekspansi Ini dipengaruhi oleh Adanya perbedaan temperatur Sehingga Anda harus mengetahui Berapa nilai temperatur Sebelum beroperasi Berapa nilai temperatur Saat beroperasi Sehingga Nanti Anda bisa mengetahui Berapa Nilai delta T Atau nilai selisih temperatur Dari Temperatur Awal Sebelum beroperasi Dengan temperatur Yang sudah beroperasi Karena Suatu Jalur perpipaan Yang diakibatkan oleh Thermal Itu Akan berpengaruh Terhadap pipa Pengaruhnya terhadap Apa Pengaruhnya terhadap Expansion Yaitu Pertambahan panjang Kalau Sistem perpipaan Kita Beroperasi Di atas Nilai Temperatur Sebelum beroperasi Pipa Bisa saja Tidak terjadi Ekspansi Tapi Bisa saja Terjadi Screen 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 Atau Penyusutan Tapi Yang kita bahas Disini Ada Ekspansi Berarti Pertambahan panjang Berarti Temperaturnya Di atas Temperatur Sebelum operasi Nah Kalau untuk Temperatur Di bawah Temperatur Sebelum beroperasi Nanti tinggal Menyesuaikan Saja Ini Untuk Topik Thermal Expansion Saya ambil Dari Jurnal Saya Yang Formulanya Saya kutip Dari Bukunya Samkanapan Bisa Anda Lihat disini Persama yang Digunakan Adalah Untuk Menghitung Ekspansi Termal Atau Ekspansi Pipa Termal Expansion Atau Bisa dikatakan Pipe Expansion Karena kita Objeknya Adalah pipa Terkenal Yang namanya Pipe Expansion Kemudian Ada Gaya Termal Termal Force Serta Tegangan Termal Atau Termal Stress Nah ini Formula Kita dapatkan Dari Bukunya Samkanapan Untuk Expansion Termal Itu adalah Delta L Sama Dengan C Kali L Dikali Tf Kurangi Tg Dari Dari Tutup Kurung Dikali 12 Inci Per Fit C Adalah Koefisien Ekspansi Termal Berarti Yang diminta Yang diminta Inci Per Inci Fahrenheit Kemudian L Adalah Panjang Pipa Anda Berapa Di gambar Anda Di jalur Pipa Anda Dengan Satuan Fit Kemudian Dikalikan Buka Kurung Tf Kurangi Tg Tf Itu Temperatur Desain Atau Operasi Ya Sudah Beroperasi Ya Kemudian Temperatur Dikurangi Temperatur Awal Temperatur Awalnya Sebelum Beroperasi Itu Berapa Fahrenheit Jikalau Kondisinya Anda Masih Mendesain Silahkan Dimasukkan Temperatur Desain Kalau Anda Mengingin Mengecek Kalau Sistem Itu Sudah Beroperasi Anda Cek Menggunakan Tf Yaitu Temperatur Operasi Tinggal Disesuaikan Saja Kemudian Dikalikan 12 Inci Per Fit Untuk Menjadikan Delta L Nya Adalah Inci Dikalikan 12 Kemudian Gaya Thermal Yaitu F F Sama Dengan E Kali Alpha D Kali A E Adalah Modulus Elastisitas Dalam Satuan PSI Kemudian Alpha Adalah Linear Thermal Expansion Dalam Satuan Inci Per 100 Fit C Dengan Alpha Itu Cara Mencarinya Sama Yaitu Dari Tabel B 313 Ya Silahkan Anda Cek Di Appendix C Ya Disitu Ada Satuannya Inci Per Inci Fahrenheit Dengan Inci Per 100 Fit Tinggal Nanti Anda Pilih Disitu Tergantung Temperaturnya Silahkan Nanti Dilihat Kemudian Dikalikan A Satuannya Adalah Inci Square Yaitu Luas Permukaan Pipa Berapa Kemudian Yang Terakhir Yaitu Adalah Tegangan Thermal Ya Yaitu Sama Dengan E Modulus Elastisitas Dikali C Koefisien Ekspansi Termal Inci Per Inci Fahrenheit Dikali Delta T Berarti Tf Dikurangi Tg Output Nya Adalah PSI Nah Tegangan Thermal Nanti Adalah Output PSI Nah Untuk Ekspansi Thermal Ada Case Ya Kita Lihat Disini Ini Salah Satu Contoh Untuk Penentuan Loop Tapi Kita Fokuskan Untuk Mengetahui Delta L Saja Karena Kita Untuk Mencari Expansi Loop Kita Harus Tahu Delta L Tapi Disini Kita Fokuskan Hanya Untuk Mengetahui Pipe Expansi Saja Nah Disini Diketahui Ada pipa 6 Inci Diameter Steel pipe Yang Membawa Air Panas Dengan Temperatur 200 Fahrenheit Pipanya Sepanjang 200 Fit Kemudian Di Apet Di Antara 2 Angker Dengan Temperatur Sebelum Beroperasi Yaitu Ada 50 Fahrenheit Tinggal Diketahui Nilai C Yang Adalah 6,5 Kali 10 Pangkat Min 6 Inci Per Inci Fahrenheit Anda Nanti Dilihat Dulu Di Apendik C Matera Yang Anda Pakai Itu Koefisiennya Berapa C Belum Tentu Sama Dengan Nilai Ini Ini Hanya Contoh Silahkan Nanti Dicek Lagi Karena Ini Steelnya General Ya Ini Steelnya General Ditakutkan Nanti Material Untuk High Carbon Steel Low Carbon Steel Atau Medium Carbon Steel Itu Nilainya Berbeda Ditakutkan Begitu Sehingga Untuk Lebih Tepatnya Anda Cek Di Apendik C Dengan Satuan Inci Per Inci Fit Bukan Inci Per 100 Fit Berarti Yang Anda Ambil Inci Per Inci Fahrenheit Maaf Ya Yang Anda Ambil Inci Per Inci Fahrenheit Bukan Inci Per 100 Fit Kemudian Distance L Panjang Pipa Anda Berapa Fit Ini 200 Fit Perbedaan Temperaturnya Berapa Yaitu Adalah 200 Fahrenheit Dikurangi 50 Dikurangi 50 Fahrenheit Sehingga 150 Fahrenheit Itu Delta T Diameter Pipanya Adalah 6 Inci Sehingga Langsung Anda Masukkan Ke Sini Di Formula C Kali L Dikali T Kurang T G Dikali 12 Inci Per Fit Sehingga Nilai Thermal Expansion Adalah 2,34 Inci Untuk Nilai Thermal Expansion Kemudian Kita Cek Untuk Penentuan Thermal Force Nah Dicontohkan Di Bukunya Sam Kanapan Pipa 10 Inci Schedule 40 Carbon Steel A53 Grade B Pipa Dialiri Fluida Dengan Temperatur 200 Fahrenheit Installation Temperatur Atau Temperatur Sebelum Beroperasi Itu Ada 70 Fahrenheit Nah Diketahui Metal Area Atau Luas Permukaan Pipa 10 Inci Schedule 40 Adalah 11,9 Square In Lebih Gampangnya Anda Cek Di Bukunya Sam Kanapan Appendix Tabel A4 Langsung Keluar Angka Luas Permukaan Pipa Yang Disini Ketahuan 11,9 Square Inci Nah Kemudian Expansion Koefisien Koefisien Anda Cari Adalah Dengan Satuan Inci Per 100 Fit Anda Cari Di Asma B313 Appendix C Linear Thermal Expansion Diketahui 200 Fahrenheit Itu Adalah 0,99 Inci Per 100 Fit Ya Sehingga Nanti Anda Langsung Masukkan Formula Untuk Thermal Force Yaitu F Sama Dengan E Kali Alpha Kali A Sebelumnya Diketahui Nilai E Modulus Elastisitas Nya Adalah 27,9 Kali 10 Pangkat 6 PSI Ini Sama Nanti Anda Cek Di Asma B313 Di Appendix C Tentang Modulus Elastisitas Atau Kahyung Modulus Anda Cek Di Situ Kemudian 27,9 Dikali 10 Pangkat 6 Ya Itu Modulusnya Dikali 0,99 Dibagi 100 Kali 12 Itu Dimasukkan Nilai Linear Termal Expansion Nanti Di Sini Kemudian Dikali 11,9 Berarti Luas Permukaan Pipa Sehingga Nilai Gaya Pada Pipa Yang Dipengaruhi Oleh Termal Sebesar 273 900 908 Pound Ini Untuk Mendapatkan Nilai Gaya Nah Kemudian Untuk Tegangan Termal Tinggal Anda Masukkan Saja Nilai E Tadi Kemudian Anda Masukkan Nilai C Inci Per Inci Fahrenheit Dikali Delta T Sehingga Nanti Outputnya Adalah Berapa Pound Square In Ya Jadi Tadi Adalah Penjelasan Tenang Thermal Expansion Stress Enforce Silahkan Bisa Anda Praktekan Bisa Anda Coba Di Gambar Yang Anda Gunakan Terima Kasih Sekian Video Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai